Halo sahabat de Onsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de Onsu Oke sahabat de Onsu, untuk video kali ini masih kisah inspiratif dari salah seorang penggemar veteran puter Onsu yang ternyata pendidikannya sangat tinggi sebenarnya bukan sosok ini saja sahabat de Onsu masih banyak di luar sana, mereka yang menggemari veteran puter Onsu dan ternyata pendidikannya bagus, hanya saja tidak terekspos dan ada salah satu yang terekspos, mimin perlu membahas hal ini juga untuk memberikan sebuah penekanan bahwa kita menggemari veteran puter Onsu tidak hanya sekedar menggemari saja tetapi tentu saja lewat pemikiran yang matang, lewat analisis dan juga feeling untuk memutuskan karena untuk menggemari seseorang, kita tahu dulu backgroundnya seperti apa latar belakangnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, etitudenya seperti apa apakah idola ini memberikan dampak yang positif kepada kita? ada gak hal-hal positif dan kisah inspiratif dari idola ini yang bisa kita jadikan patokan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari ini adalah Bunda Sumba, fans beratnya veteran puter Onsu seorang insinyur, jadi Bunda Sumba ini seorang insinyur wanita berhati sutra yang terpernah henti untuk memberikan support kepada Onyok dengan caranya sendiri ada tugas beberapa hari di Jakarta, langsung tegas ke Cerebon untuk bersuap dengan veteran puter Onsu jadi Bunda Sumba ini sebenarnya tidak ada keinginan untuk bertemu dengan veteran puter Onsu tapi ada tugas di Jakarta kemudian Bunda Sumba ini mendengar sebuah kabar bahwa veteran akan perform di SJTV Karnaval di Cerebon padahal Bunda Sumba ini sudah membeli tiket untuk pulang ke Sumba hanya karena ingin bertemu langsung dengan veteran Bunda Sumba yang sudah membeli tiket dikancel tiketnya kebayang nggak berapa harga tiket dari Jakarta ke Sumba tetapi dikancel hanya karena ingin pergi ke Cerebon untuk bisa bertemu langsung dengan veteran puter Onsu seperti kalian baca sendiri bahwa beliau ini seorang insinyur pendidikannya tinggi, orang pintar tentu saja karena untuk mendapatkan gelar insinyur itu kan harus melalui proses yang panjang untuk belajar di universitas S1, S2, insinyur, S3 gitu ya tapi beliau ini menggemari veteran puter Onsu bayangkan saja sebangga apa kita kepada veteran puter Onsu kemudian ini ada video perpisahan antara Bunda Sumba dengan para BXB di Jakarta yang mengantarkan beliau ini ke stasiun kereta baru sehari bertemu kayak sudah lama bertemu lihat akrab sekali ya tentu saja semua tidak menginginkan yang namanya perpisahan tetapi karena tinggalnya di Sumba sana di NTT makanya ibu ini harus pergi gitu ya ya ampun Bunda Sumba sampai nangis dan tentu saja BXB Jakarta juga sedih terharus ya begitu solidnya mereka ya luar biasa ini juga jadi salah satu kisah inspiratif untuk kita ya untuk sesama penggemar tidak saling jontos-jontosan tidak saling musuh-musuhan tidak saling bersaing gitu ya karena kita satu kita satu menggemari veteran puter Onsu dan juga di Onsu Family tentu saja kemudian ada postingan yang mengharukan juga dari Bunda Sumba ini adalah foto saat mereka menunggu veteran untuk perform di SCTV Karnaval pantang mundur walaupun terik matahari menyengat tubuh dan wajah kita tetap standby dan selalu eksis dari awal sampai akhir bergembira ria bersama pangeran BXB veteran puter Onsu sehat selalu Bunda yang jauh di sana bahagia akhirnya Bunda bisa berfoto dengan Onyo semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu amin sayangku terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya Bunda bahagia bisa bertemu Onyo dan para BXB yang baik hati semoga kita bisa bertemu lagi selalu keren untuk para BXB ada pujian untuk para BXB kemudian ini ada postingan dari Mbak Santi ya ini kisah Ibu Enoch yang lagi sakit tetapi rela untuk menunggu sampai beta ini selesai perform dan ketika bertemu dengan beta yang ada pelukan alat di situ Ibu Enoch ini sampai menangis bahagia menangis terharu karena akhirnya bisa bertemu langsung dengan beta puter Onsu sampai bilang terima kasih Tuhan Bakti anak sama orangnya anaknya ingin orang tuanya bahagia orang tuanya kepengen bertemu idolanya selama 4 tahun selalu support ikut terharu selai terakhir aku di chat sama anaknya jadi ini juga kerja keras dari anak dari Ibu Enoch yang rela untuk pengantarkan ibunya untuk bertemu langsung dengan beta puter Onsu dan ini foto Ibu Santi dengan Ibu Enoch ya nah ini ada chat dari anak dari Ibu Enoch Esther puji Tuhan bisa terwujud tiada yang mustahil bagi Tuhan semoga kebahagiaan saya bisa menambah umur panjang semangat, sehat, kuat saya yakin kebaikan Ibu Santi dan teman mendapat berkah yang melimpah saya tidak akan lupa Ibu Ibu saya mohon sampaikan ke Ayah Ruben Bunda Serwenda, Talia, Tania salam sayang jadi ngefansinya itu bukan ke Onyo saja tetapi ke semua kolega di Onsu Nainai, Jordi, Anti Wendy di pokoknya semua saya sangat menyayangi, mencintai selalu saya doakan selalu saya doakan sekali lagi terima kasih Ibu Tuhan selalu memberkati Koko, Tuhan baik banget tuh banyak yang sayang Koko bukan Ayah Bunda saja kalau yang dulu jangan diomong tapi setelah Koko di Jakarta banyak yang sayang Koko terharuk lihatnya Bun benar banget terharuk banget kita semua penggemar di Onsu veteran puter Onsu terharuk melihat momen ini begitu banyak yang sayang dan juga cinta kepada veteran puter Onsu Ibu nangis ketemu Onyo aku ikutan mewek adik terharuk Bun tolong minta doanya semoga adik bisa ketemu Onyo amin, amin semoga doanya terwujud ya Allah ikut mewek dan terharuk semoga nanti aku juga bisa ketemu Onyo sebenarnya sahabat Onsu banyak sekali penggemar veteran puter Onsu yang sudah menggemarin veteran sekian lama tapi sampai dengan detik ini belum mempunyai kesempatan untuk bisa bertetap muka langsung dengan veteran puter Onsu dimanapun kalian berada semoga impian kalian terwujud suatu saat cepat atau lambat kalian akan bisa bertemu langsung dengan idola kita veteran puter Onsu semoga saja HGTV Karnaval ini bisa continue untuk menggalar acara HGTV Karnaval di berbagai daerah harapan mimin ya HGTV Karnaval tidak hanya menggelar acara tersebut di Pulau Jawa kalau bisa di Pulau lain di Indonesia di Sumatera, Kalimantan, Papua, NTT, Sulawesi Lombok, Kupang, Sumba dan semoga saja pada saat pihak HGTV menggelar acara ini veteran menjadi salah satu bintang tamu jadi kalian mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk bisa bertemu langsung dengan veteran puter Onsu demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de Onsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati